Intro Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa Lama-lama dia bisa jadi gila Mending jadi orang bodoh tapi rajin daripada jadi orang pintar tapi pemalas Orang bodoh tapi rajin setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin Tapi orang pintar kalau pemalas ya dia tidak akan jadi apa-apa Bu Yahamka pernah menulis Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang Menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu Tapi karena kamu malas akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan mungkin promosi jabatan lagi menunggu kamu Harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini Karena kamu banyak menundanya akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan Akibatnya uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain Atau mungkin biaya haji mereka Kebuang lagi karena harus membayar uang semester kamu Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang Tapi karena kamu menundanya maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan Tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan kamu berarti menunda kesuksesan Refresing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol, ngalor, nidu, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja Selama semua pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi Akibatnya akan tambah parah Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut Kalau kamu menunda pekerjaanmu silakan Tapi perlu kamu ketahui Kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu bahkan bisa melampaui kamu Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu silakan Tapi saat kuliahmu tertunda setahun Akan banyak sekali kesempatan dan luangan pekerjaan Atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu Kalau kamu anggap itu penting Kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting Kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi Sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi Maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan Saat kamu menunda maka kamu akan kehilangan kepercayaan Kalau kepercayaan hilang maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah Karena pelayanan adalah segalanya Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik Adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka Sesuai dengan jadwal yang ditentukan Biasakanlah untuk tepat waktu Merencanakan tugas berdasarkan prioritas Buatlah deadline target Lakukan tugas sesuai jadwal Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah Beranilah menolak yang bukan prioritas Dan kurangi hal-hal yang tidak produktif Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini Jangan menunggu mood datang Tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan Jangan malas karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas Jangan menunda karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda Menunda hanya akan menciptakan masalah baru Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya Tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani Dan masalah tidak akan pernah terselesaikan Jangan menunda Jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat Karena sangat sering saat kamu sadar Waktu yang tepat itu sudah terlewatkan Kalau sudah begitu kamu cuma akan bisa menyesal Jangan menunda pekerjaanmu Selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan Terima kasih Jangan menunda pekerjaanmu Jangan menunda pekerjaanmu Jangan menunda pekerjaanmu Jangan menunda pekerjaanmu Terima kasih.